Hilang konsentrasi akibat mengantuk sebuah mobil roda 4 Suzuki R3 terjun ke Tegalan sedalam 2 meter. Meski tak menimbulkan korban jiwa, bodi mobil bagian depan ringsek, sementara pengemudi dan penumpang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Pacitan Solo, tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kejamatan Punung Pacitan selasa malam kemarin. Mobil roda 4 Suzuki R3 bernomor polisi AE-1742XB yang dikemudikan Trihaksara, 54 tahun warga lingkungan barehan, Kelurahan Sidoarjo Pacitan terjun ke Tegalan setelah kelelahan dan mengantuk setelah perjalanan jauh. Mobil melaju kencang membawa tiga penumpang yakni Supatmi, Sukma Putri Utami, dan Hoirun Nisa yang merupakan anggota keluarga. Mereka hendak pulang ke rumah setelah berwisata dari Yogyakarta. Naas, tiba di lokasi kejadian, sang pengemudi hilang konsentrasi, hingga mobil menabrak tiang telepon, sebelum akhirnya terjun ke Tegalan sedalam 2 meter. Kejadian melangkah latas tunggal itu yang terjadi pada Paret, Malam, hari Selasa, datang 2,5, sekitar Galu, sekitar 45. Jadi, kejadian ini asli orang Pajikan, budaya danaan juga Pajikan. Video-nya ini dari wisata di Bucang. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Sang pengemudi dan penumpangnya hanya mengalami trauma dan sudah dibawa pulang ke rumah. Hanya saja, pemilik mobil mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kasus tersebut kini sudah ditangani unit lakalan tas Polres Pacitan. Renggi Andika melaporkan.